Inilah pohon bayam liar yang banyak tumbuh di kebun-kebun tanpa perawatan khusus. Daun bayam liar biasanya lebarnya lebih besar daripada bayam yang ditanam oleh para petani. Dan namun manfaatnya daun bayam liar lebih besar karena dia tumbuh begitu saja tanpa bantuan pupuk atau pesticida. Coba kita perhatikan bentuknya juga memang alami dan tampak lebih hijau dibandingkan bayam yang ditanam oleh para petani di kebun-kebun. Daun bayam ini banyak mengandung ngejat besi yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita maupun darah kita, jantung serta paru-paru. Karena ia sangat digemari oleh para petani yang memang tidak akan mengganggu tumbuhnya bayam liar ini di kebunnya. Kita perhatikan bagaimana kondisi daun bayam alami, daun bayam liar yang memang tidak selalu mulus. Bayam liar ini biasanya sangat subur di saat musim hujan. Dan bunga-bunganya ini juga dengan sendirinya dia akan menyebar ke banyak tempat di kebun tanpa susah payah harus disemai. Kita perhatikan tinggi dari pohon ini bisa mencapai 1 meter, bahkan lebih. Memang kalau tidak kita perhatikan secara teliti. Jadi daun bayam ini akan berbaur dengan rumput-rumput ataupun semak-semak. Dan kalau dibiarkan memang ada saja tumbuhan yang membelitnya. Tetapi itulah ciri khas dari daun bawang liar. Memang yang tumbuh begitu saja di banyak kebun-kebun. Dan ini sangat baik untuk makanan bayi sebagai campuran nasi tim. Untuk bayi-bayi yang sudah memasuki makan makanan yang lembut. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton!